Intro Pemirsa pada hari ini tepatnya pada Minggu 11 Juni 2023 Universitas Nasional kembali menyelenggarakan perayaan wisuda periode 1 Pasca Sarjana dan Sarjana di Internasional Sentuh Convention Center Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Pada tahun ini Universitas Nasional dengan bangga meluluskan 1.576 wisudawan Dengan 10 wisudawan diantaranya meraih gelar terbaik dari 31 program studi Selain itu pemirsa perayaan wisuda ini juga terasa sangat spesial Karena dihadiri oleh Kedutaan Besar Polandia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Nasional Beserta para sivitas akademika yang lainnya Perayaan wisuda tahun ini mengusung tema Multitalenta menghadapi era digital Yang disampaikan melalui Pidato Rektor oleh Dr. L. Amri Bermawi Putra, MA Pembekalan juga disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Polandia periode 2014-2018 Peter Franz Gonteng sebagai ucapan selamat, rasa bangga, dan nasihat kepada para wisudawan yang berhasil lulus tahun ini Perayaan wisuda kali ini juga dihadiri undangan kepada mahasiswa berprestasi dan para orang tua wisudawan Serta dimeriahkan dengan penampilan dari paduan suara Universitas Nasional dan penampilan menyanyi solo dari wisudawan Jadi perasaannya cukup sangat bangga ya Ternyata mimpi-mimpi dari 2019 karena kalau diceritain dari yudisium kemarin Aku ditolak di kampus negeri selama sebanyak tiga kali Jadi mimpi aku aku taruhkan di UNAS Dan ternyata salah satu mimpi itu terwujud dengan aku menjadi wisudawan terbaik Oke kalau pesan-pesan sih terutama kesan pertama ya Ternyata UNAS itu sangat apresiatif bagi mahasiswa yang berprestasi Baik itu dari segi kontribusinya maupun dari segi yang lainnya gitu Itu yang kesan yang pertama Yang kedua dosen-dosen UNAS itu sangat ingin berkolaboratif sama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Jadi kalau ditarik ke belakang aku menyumbangkan banyak prestasi Dari satu tahun ke tahun berikutnya sampai akhirnya aku menjadi wisudawan terbaik Itu tentunya dosen itu sangat apresiatif Dan dari kampus sendiri selalu memberikan pembinaan Itu kesannya yang menurut aku sangatlah Wah keren banget sih Tapi kalau untuk pesan aku titip pesan aja sama adik-adik gitu Jangan pernah mau gagal untuk mencoba gitu Jadi kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal ya coba lagi Karena ketika kita sudah mencoba gitu keluar dari zona nyamannya kita Insya Allah itu bakalan terus ada Dan satu pesanku mungkin ini yang menjadi tolak ukur gitu Kata bunda aku, kalau misalnya kamu tidak dapat memberikan kebanggaan Bagi banyaknya almamater kebanggaan banyak orang Kamu bisa menjadi kebanggaan almamatermu sendiri Dengan ya di Universitas Nasional Oke, halo teman-teman Perkenalkan aku Cintia Gita Pramesi Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Yang saat ini baru saja menyelesaikan masa studi di 3,5 tahun Dengan IPK 3,93 Apada hari ini aku sudah lulus dan kesan-pesannya itu acaranya sudah pasti seru banget ya Udah seru, selain itu juga bisa mendapatkan suatu penghargaan Atas pekerja keras yang sudah diberikan gitu selama 3,5 tahun Apalagi sempat ada tantangan di era pandemi waktu itu ya Tapi kesan-pesannya aku untuk saat ini adalah sangat seru Kuliah di Universitas juga memberikan banyak sekali pembelajaran untuk aku sebagai mahasiswa Dan pesan-pesanku untuk adik-adik tingkat yang sekarang masih berjuang Itu pesannya adalah tetap semangat Pasti akan ada tantangan Pasti akan ada keluh kesah yang kita rasakan Dan juga ada rasa-rasa mungkin ingin menyerah Tapi pesanku adalah tetap dilanjutkan aja Dan jangan berhenti Karena nantinya kita juga akan berada di ruangan seperti ini Adik-adik juga akan merasakan rasanya diwisuda seperti apa Dan itu bakal menjadi momen yang bahagia banget buat adik-adik dan juga keluarga Gitu aja sih, terima kasih Baik pemirsa itu dia tadi informasi yang dapat kami sampaikan Dari Sentuh International Convention Center Nurya Timas Roroh dan Muhammad Rizky Firdaus Melaporkan langsung untuk UNAS TV dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!